wadidaw wadidaw akhirnya aku membuat seblak ala arafahel si duta seblak indonesia ternyata rasanya bikin candu banget oke langsung aja kita spill resepnya pertama kita rebus dulu airnya sampai mendidih setelah mendidih kita masukkan kerupuknya, tunggu sampai matang bumbu yang dihaluskan ada kencur, bawang putih dan juga cabai ditambah sedikit garam ini aku menggunakan panci listrik yang anti lengket bersihkannya cukup pakai tisu aja untuk produknya bisa dicek di keranjang kuning ya selanjutnya kita tumis bumbu yang telah dihaluskan untuk kematangan bumbu sesuai dengan selera setelah itu kita masukkan kerupuknya disini baunya sungguh harum sekali yang pasti pancinya anti lengket buat kalian anak kos wajib punya nih karena panci ini sungguh multifungsi bisa untuk merebus mengukus dan menggoreng selamat mencoba selamat mencoba